Wali kota Jakarta Utara mendadak mundurkan diri kemarin. Pengunduran diri Rustam Effendi menimbulkan spekulasi publik. Rustam diduga mundur karena kecewa dituding bermain politik oleh Ahok dan bersekongkol dengan Yusril. Konflik antar pejabat tidak hanya terjadi di Jakarta di tahun 2011 silam. Di Garut, Jawa Barat, wakil Bupati Diki Chandra juga mundur lantaran tidak cocok dengan Bupati Garut. Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, resmi mengajukan pengunduran dirinya Senin 25 April 2015. Surat pengunduran dirinya langsung disampaikannya ke Gubernur EKI Jakarta, Basuki Cahe Purnama. Rustam mengaku mengundurkan diri karena kinerjanya dinilai jeblok oleh Ahok selaku atasannya. Rustam tidak meninci lagi alasan pengunduran dirinya. Namun publik terlanjur membaca bahwa pengunduran diri Rustam ini buntut perseturannya dengan Ahok. Hal ini terlihat dari curahan hatinya di laman Facebook sebelum Rustam resmi mengundurkan diri. Di laman Facebook yang dipostingnya, Rustam membeberkan kekecewaannya kepada Ahok lantaran dituding bersekongkol dengan bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra. Sementara Rustam mengklaim selama ini sudah memberikan segenap kemampuannya untuk membangun wilayahnya, Jakarta Utara. Tudingan Ahok adalah buntut dari penanganan banjir dan rob di wilayah Jakarta Utara yang tak kunjung tuntas. Dalam sebuah rapat, Ahok menyemprot buruknya kinerja Rustam dalam menangani banjir. Lantaran tak tuntas-tuntas menangani banjir, plus berbagai isu yang menerpanya di wilayah Jakarta Utara, lantas Ahok menuding Rustam bersekongkol dengan bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra. Bagaimana bisa teori Pak Wali Kota menatakan air laut masuk ke dalam? Saya tanya sama Pak Dario, menjadi jembatan kan? Air laut pernah masuk jembatan ini nggak? Oh nggak pernah, masih jauh Pak. Nah kau masih jauh pertanyaan saya. Kenapa pompa ancor tidak nyala? Logika saya ancor harus jalan mati-matian ini. Gaya kepemimpinan Ahok inilah yang diduga menjadi penyebab banyaknya pejabat DKI yang mundur. Sejak Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta, empat pejabat DKI sudah mengundurkan diri. Rustam Effendi diduga mengundurkan diri karena marasata cocok lagi dengan Ahok. Lantaran sudah bekerja maksimal, namun dianggap masih kurang. Sebelum Rustam, pejabat DKI yang mundur adalah Haris Pindarto, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI. Mengundurkan diri pada 18 Agustus 2015. Alasannya, Pindarto mengaku sakit kinjal. Namun isu yang beredar, Pindarto dianggap gagal dalam pengadaan lampu penerangan jalan dengan menggunakan LED. Direktur utama PD Pasarjaya menjabat sejak tahun 2009, kemudian mundur pada Agustus 2015. Alasan jangga adalah karena faktor keluarga. Namun diduga, jangga mundur karena sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dan target yang ditetapkan Ahok. Pejabat lain yang sering kena sempurt Ahok adalah Tri Joko, Sri Margianto, Kepala Dinas Tata Air. Diduga tak tahan dengan tekanan Ahok dan kerap berseberangan dalam menyelesaikan masalah banjir, Tri Joko hanya bertahan selama 6 bulan dalam jabatannya. Menurut Tri, jika pandangan sudah berbeda, maka tak layak lagi bertahan. Tidak cocok dengan gaya kepemimpinan kepala daerah dan akhirnya mundur, tak hanya terjadi di Jakarta. Pada tahun 2011, selebriti Diki Chandra juga memutuskan mengundurkan diri sebagai wakil Bupati Garut, Jawa Barat karena berseberangan dengan Bupati Aceng Fikri. Di antara kekecewaan Diki adalah, Aceng tiba-tiba masuk menjadi anggota salah satu partai. Padahal saat merebut kursi Bupati, Aceng maju sebagai calon independen. Sebelum maju, Aceng berkali-kali merayu Diki agar ikut pilkada mendampinginya. Namun di tengah jalan, Aceng menjadi partisan. Masalah lain yang menjadi pemicu perpisahannya dengan Aceng Fikri adalah, seringkali berbeda pendapat dan porsi pembagian tugas yang tidak jelas antara dirinya dengan Aceng Fikri. Tim Liputan Anius TV memberitakan.